Di satu kampung ada geng ini, di satu kampung ada geng ini, di satu kampung ada geng ini. Diorang hanya akan geng di dompung kampung. Berani keluar sedikit di luar bisa? Bisa? Takut kau berani? Karena dia geng di mana? Di sini juga ada geng. Aku lemah, kau menopak, di saat ku merasa... Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami mengucap syukur bahwa dalam segala situasi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu buat kami. Termasuk hari ini ketika kami ada di sini. Bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat Wenaik, Yegar Seaduta. Kami ada dalam ibadah ini Tuhan. Yang paling indah buat kami adalah kalau kami mendengar apa yang ingin Tuhan katakan buat kami lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan semua pengguna pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara-saudara, salam. Dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita merenungkan kembali satu bagian pembacaan Alkitab. Menurut Injil Lukas, pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. yang sudah dapat katakan amin. Dalam dapat. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Kis berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam. Ini terlalu pelan. Salam. Anak-anak, salam. Kurang kuat, salam. Saudara-saudara, kita membaca dan mendengar ulang kisah tentang Sakyus. Pemerintah Romawi itu mereka menaksir satu daerah tertentu. Kira-kira dari itu daerah itu hasil dari mereka bisa dapat uang berapa. Apalagi itu daerah-daerah jajahan. Don Coba misalnya kalau dia pemerintah disini dia bilang, oe naik gitu kira-kira dapat berapa dari situ. Terus kalau dia sutaksil habis, dia lelang. Sapa yang dapat lelang tersebut, dia diberi kesempatan untuk pungut pajak dari masyarakat. Dan dia makan dari situ. Pajak waktu itu terlalu berat. Dan karena pajak terlalu berat, Orang-orang yang pemungut cukai itu paling tidak disukai. Kenapa? Karena dorang ambil dari masyarakat yang susah. Dorang kasih kepada pemerintah separuh. Separuh dorang makan. Orang begini baik atau tidak? Sudah tahu orang susah datang ambil tambah layar orang. Itu baik? Baik atau tidak? Baik. Di ONI gak ada? Yang kerja hanya bikin susah orang. Ada? Ada! Laki-laki kok perempuan? Karena itu, Sakeus itu tidak disukai oleh banyak orang. Saudara-saudara, hal ini menjadi serius sekali karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau lewat situ, masuk kota Kapernaum. Yesus masuk di situ. Sakeus juga mau kepingin lihat Tuhan Yesus. Pemuka. Karena orang banyak bicara tentang Yesus. Dia itu bisa membuat mujizat yang mati bisa dibangkitkan. Dan seterusnya, Sakeus juga mau lihat. Sakeus bisa dapat lihat kok tidak? Sakeus bisa dapat lihat kok tidak? Badannya? Badannya pen. Tapi yang kedua ini menarik. Sakeus bukan saja karena badan pendek. Tapi karena dia ini hidup, orang tidak suka dia. Karena tidak suka dia itulah. Harusnya sebagai kepala pemungu cukai, dia punya status sama dengan kepala pendapatan daerah sekarang. Pejabat kok bukan? Kalau dia mau lihat Tuhan Yesus terlalu gampang, dia tinggal turun, hansip dong duluan, buka jalan, dia langsung lihat. Tetapi karena relasi dengan orang tidak bagus, waktu dong lihat Sakeus datang dari sana, dong bilang, pele sandiak kok dia tidak usah lihat. Orang itu kalau dia hidup baik dari orang, ketika dia mau apa-apa, dong bilang, mari Tuhan bisa. Tapi kalau hidup tidak baik dengan orang lain, orang pele dia. Amin kok. Di sini ada yang biasa karena pele. Ada yang biasa dapat pele dari orang lain, ada yang kalau kita nonton orang taji ayam, yang pele dia. Itu karena apa? Karena relasi dengan orang tidak bagus. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara ingin berrelasi dengan Tuhan, kalau saudara ingin melihat Tuhan, pastikan mau relasi di antara saudara-saudara mau baik dulu. Kalau tidak sulit sekali, kenapa ukurannya ringan? Kalau saudara punya kedekatan hubungan dengan Tuhan, itu biasa tergambar dalam hubungan dengan orang lain. Kalau tidak susah untuk berjumpa dan melihat Tuhan. saya mau tanya di sini ada yang tukang bakal lain? Ada? Yang di antara tangga tiap hari bakal lain? Dong fam apa? Dong orang roti ke orang timur? Roti. Roti. Saudara-saudara pastikan kita pun hubungan ini baik. Kalau tidak saudara-saudara kita mau pimpinan-mana kita pun jalan terhambat ini. Hei, Alkitab begini. Dia Tuhan Yesus bicara begini. Berbahagialah orang yang cinta damai. Karena apa? Dia akan memiliki bumi. Yang cinta damai memiliki bumi. Dulu di Kupang itu kan ada kelompok geng-geng itu. Di satu kampung ada geng ini. Di satu kampung ada geng ini. Di satu kampung ada geng ini. Diorang hanya akan geng di dompung kampung. Berani keluar sedikit di luar bisa? Bisa? Takut kau berani? Karena dia geng di mana? Di sini juga ada geng. Coang katangan. Sapa cinta damai itu dia memiliki bumi. Ya kira-kira begitu. Kita lanjut dulu. Sakyos tidak putus asa. Dia lari beberapa jauh ke depan. Dia naik pohon apa? Pohon apa? Waktu dia naik pohon arah dia pun tujuan satu. Dia melihat Tuhan Yesus. Bayangkan seorang pejabat naik pohon arah. Bayangkan kalau saudara jalan-jalan. Begitu kita rame-rame berlihat Pak Camat ada di atas pohon. Pakai sepatu kulit lain. Itu butuh kerendahan hati sedikit. Naik di atas. Tapi saudara lihat. Dia hanya rindu melihat Tuhan seperti apa. Tapi bagaimana Tuhan merespon dia pun kerinduan. Sedikit keberanian. Sedikit apa ya? Sedikit kerinduan untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus jawab lebih. Yesus bukan saja datang kasih tunjuk muka di dia begini. Tapi Yesus bilang begini. Sakyos. Turunlah segera. Saya harus menumpang di rumahmu. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan jawab lebih dari sekedar kerinduan itu. Amin. Saudara rindu berjumpa dengan Yesus. Yang datang sini rindu berjumpa dengan Yesus. Rindu kau tidak? Atau saudara rindu ketemu dengan pendeta Yandi. Ini cuma salah. Bawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Jangan bawa orang datang kepada pendeta. Kenapa tidak mau ngomong saya pun nama? Nah saudara-saudara. Kira-kira dia pun kronologis begitulah. Sakyos mau melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang bilang di dia. Sakyos. Turunlah segera. Aku mau menumpang di rumahmu. Ceritanya kira-kira begitu. Mari kita belajar beberapa hal disini yang saya kira menarik untuk kita bawa pulang. Ketika perjumpaan itu terjadi antara Sakyos dengan Tuhan Alkitab mencatat satu kata yang pendek saja tapi punya makna yang luar biasa. Pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Sakyos sangat bersuka cita. Satu, dua, tiga. Bersuka cita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat orang suka cita. Amin. Suka cita dan senang beda kau sama. Sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Beda. Suka cita dan senang itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Senang itu berurusan dengan kepuasan. Kepuasan. Karena kita menerima sesuatu dari luar. Kalau orang kasih kita sesuatu, kita senang, kita puas. Tapi suka cita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Alkitab bilang, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikitlah susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, sedikit lesu mati. Kan kita tidak tahu kita puas hidup sampai kapan. Tapi alkitab bilang, bersuka citalah, senang tiasa. Baik waktu senang, baik waktu senang. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Tapi kalau suka cita yang kita cari, kita hanya bisa temukan di dalam. Di dalam siapa? Dia pun soal itu adalah banyak orang cari Tuhan untuk senang, bukan untuk suka cita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan suka cita. Saudara kalau mau butuh senang, pi lipo. Tahu lipo? Pernapi? Pi dengan sapa? Bili apa? Dunia menawarkan kesenangan, tapi belum tentu dengan suka cita. Senang itu bagian dari suka cita, tapi suka cita itu bukan senang. Senang itu bukan suka cita. Sama ke, ban itu bagian dari otto. Betul. Tapi ban itu bukan otto. Supaya jangan baru naik. Ban dia kira dia sudah naik otto. Tidak begini. Karena itu cari Tuhan, cari untuk apa? Suka cita. Alkitab berkata dengan sangat baik dalam pembacaan tadi. Dengar. Dia itu seorang kepala pemungu cukai. Dia seorang yang kaya, kata Alkitab tadi. Tetapi rupanya, dia punya suka cita, tidak ada sama sekali. Jabatan yang ada pada dia, kekayaan yang ada pada dia, tidak mampu membawa dia dalam apa? Suka cita. Suka cita itu hanya dapat di dalam siapa? Tuhan. Celakalah kita, saudara-saudara, kalau tiap hari kita cari hanya untuk senang-senang. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk senang, hanya untuk harta, hanya untuk jabatan, hanya untuk semua, kita orang yang susah sekali. karena suka cita itu Tuhan berikan tidak diwakilkan dengan apa? Dengan metiri. Saudara-saudara, mari kita buka satu ayat Alkitab. pertama Korintus pasal lima belas ayat sembilan belas. Coba buka. Cepat! Pertama Korintus pasal lima belas ayat sembilan belas yang sudah dapat katakan amin. Coba aja satu, dua, tiga. Cepat! Jika dalam hidup ini saja kita menaruh harapan pada Kristus, kita orang paling sial di dunia. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk dapat kesenangan-kesenangan, hanya untuk dapat kaya, hanya untuk dapat jabatan, kita orang paling sial di dunia. Karena suka cita yang Tuhan berikan buat kita itu bukan sekedar yang terbatas ada di dunia, tetapi sampai di mana? Sorry. Saya bicara di mana-mana, saudara-saudara, cari Tuhan jangan hanya untuk apa ya? Untuk sehat. Jangan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, walaupun dia bisa buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, malah lebih sehat dari kita. Yang tukar minum sopi itu dia minum dari tiga hari lalu sampai tadi pagi, istilah sedikit dia minum ulang, dia tidak tahu sakit. Di sini ada yang tukar minum sopi, siapapun bapak, coangkat tangan. Bapak tua sakit, kok tidak? Tidak. Oh tidak sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini, duduk dekat kipas angin sepulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sehat, kita salah kenal Tuhan itu. Cari Tuhan jangan hanya untuk kekayaan, karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat. Justru banyak orang yang tidak kenal Tuhan itu lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua itu. Dompur rumah dua, tiga, empat, lima, sampai tidak suka tinggal di dompur rumah, dompur tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis, mau beli sepatu datang di gereja, setanya itu mas, bilang mas, bisa bayar enam kali. Kalau begitu kita cari Tuhan untuk apa? Supaya suka cita itu ada. Yesus pun kalimat ini penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di, kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, weh, kalau istri ditambahkan, ibu-ibu dong bukan lipstick saya merah, muka ju merah. Jadi selamat dulu. Eh saudara, semoga saudara-saudara, suka cita terbesar di dalam Tuhan Yesus itu adalah, mati masuk, untuk apa badan bagus-bagus, maka kita-kita hidup kaya raya, mati masuk, neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk sorga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, bagian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masa neraka, atau kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masa sorga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang paling baik itu, badan bagus-bagus, bagian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk sorga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sepotong, kita lupa Tuhan. Dulu belum ada sapi satu ekor, itu dia rajin gereja. Tuhan kasih dia sapi satu ekor, dari situ dia urus sapi sampai lupa gereja. Di OE naik ada. itu Bapak Tuhan ada duduk di sini. Ada? Ada? Bapak Tuhan ada. Coba tunjuk Bapak Tuhan, kalau kita lihat. dulu belum ada kerja keliling semua persekutuan doa, kau berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan. Waktu dia angkat jadi pekerjaan, dia luar biasa sekali senang. Bikin syukuran, gaji pertama semua kasih Tuhan. gaji kedua, ketiga sampai hari ini, yang sudah tidak lagi. Terus panggil dia, kau membuat jadi majelis, dia pun membuat tingkah. Di OE naik ada? Ada yang begitu? Ada kau tidak mama? Ada. Suka cita paling besar itu ada di situ. Weh, sodara, ketika kita ketemu dengan Tuhan itu, suka cita itu buat kita luar biasa. Mau badai kau apa yang penting suka cita. Sodara tahu, bahwa kita ini sulit, sulit sekali, untuk bisa mengandalkan diri kita. Ketika COVID itu, tahu COVID? Dia faham apa? Oh, saya kira dia faham se-19. Ketika COVID ada, orang masih bisa bertanya, Pak, ini memang sakit betul, kok apa? Orang masih coba-coba begini. Ini betul, kau tahu rekayasa, kok apa? Itu waktu COVID. Tapi waktu badai seroja, tidak ada kata lain. Hanya Tuhan, saya yang bisa tolong kita. Amin, kok? Kita tidak bisa. Sodara tahu, biasanya, di sini ada yang biasa, ada Facebook, kok ada. Tanta-tanta juga ada yang pegang. Mama pun ada. Hei, kalau belum badai itu, sodara-sodara tahu, itu kita taruh, kita pemuka, makan kosong, juga foto, pilih pantai juga foto, tapi mulai badai itu. Foto tidak ada. Semua malam hari itu, dia pun tulis satu saja, Tuhan Yesus, tolong. Amin, kok? Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, tolong itu, suka cita besar. Sodara tahu, waktu belum badai, badai ini kan baru pertama terjadi di NTT itu, baru pertama kali ini. Sodara tahu, kalau dulu, kita beribadah, hari minggu, terus pendeta bilang begini, sodara-sodara, kita akan masuk dalam doa syukur dan safaat. Pas kita semua bilang, sodara, mari kita masuk dalam doa syukur dan safaat. Pas separu pun tutup mata, separu langsung bilang, di ONI ada, dia majelis atau jemaat, atau majelis jemaat, itu sebelum badai. Kita suruh dia berdoa, dia keluar. Tapi setelah badai, pas badai itu malam, yang tidak pernah doa safaat, dia pun doa ngeri. Bahkan kita suamin, dia belum amin. Amin kok, di ONI ada, yang dia tidak pernah doa sama badai itu, malam dia berdoa ada. Sudah sekarang, satu minggu lalu, ibu pendeta dengan beberapa teman ini, mereka pergi ke sabu. Sabu istri, ibu pendeta baju biru ini, dengan beberapa teman, ada kayuran di sana, mereka pergi ke sabu. Yang pakai feri lambat, itu dengan trek yang bawa bantuan. Pulang juga pakai trek yang bawa bantuan, ibu dong pakai yang kapal lebih cepat sedikit. Waktu dong keluar dari sabu, hujan. Belum apa-apa. Sampai di laut sabu, feri lambat itu mesin mati. Kalau mesin mati, listrik ikut mati. Ada, depu konjak itu, depu nama Anis, anak dari Lelogama. Baru pertama kali ke sabu. Waktu listrik mati, dia hanya duduk diam-diam, dia hanya bilang, aduh, aduh, kira-kira, oh sama-sama dengan dia, dia jubi. Anis hanya bilang, aduh, saya mau tanya, kira-kira waktu kita bilang, aduh listrik hidup. Terakhir, Anis naik di auto, Anis berdoa. 30 menit kemudian, waktu mesin hidup kembali, disikmenyala, dia bilang, padahal saya bersidi. Waktu dia cerita, saya bilang, dia bilang begini, Anis, kau lupa aku apa? Kau hanya di air? Bukan di patuh karang, di air, tidak apa-apa. Bisa, bisa. Saudara lihat sekarang, antara hidup dan mati, kita puang, kita pun jabatan, kita pun semua, tidak bisa memberi jawab apa-apa. Amin kok. Suka cita terbesar itu, kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Mati, masuk. Karena itu jangan bagaya. Ini Tuhan baru kasih kesempatan, dia ada jabatan sedikit. Kepala dusun, sama dia pun bagaya. Bukan saat dia bagaya, dia pun istri juga ikut bagaya. Sampai suruh panggil dia, bilang dia, Mama dusun. Kita ini kadang-kadang, kayak apa aku? Tuhan kasih dia pun suami, ini kepala sekolah, suruh panggil dia, Ibu Kepsek. Lama-lama dia tanda tangan, rapur dulu. Susah kita pui. Tapi Mama bukan Mama Kepsek. Tidak. Saudara-saudara, karena itu suka citalah kita di dalam Tuhan. Amin kok. Mau badai, mau apa, suka cita. Kenapa? Tuhan mengatur semuanya. Dia tahu, kalau dia izinkan ada masalah, dia tahu cara bagaimana untuk membebaskan saudara dari persoalan itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara tahu bahwa kerinduan, jangan tunggu sampai sulis trik mati di laut sabu dulu baru berdoa. Saya kestahu saudara, saya mau kestahu saudara. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, semakin kita menemukan kita bukan siapa-siapa. Saya suka kestahu pakai contoh ini. Kalau saudara jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Piso E. Kalau saudara jalan kaki, bisa. Tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, kita tidak butuh orang. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa jalan kaki, karena dari rumah pikir, dia bisa pakai heihir setinggi begini, yang haken. Jalan tanpa rasa takut. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Pernah naik motor? Pernah? Di mana? Saudara kalau naik motor, katakanlah dari sini pi batak T. Itu anak ojek, itu dia gas motor, lari kincang. Saya yakin yang di belakang akan bilang, dia bilang, Adi, pelan sedikit. Kenapa? Tantapun dada tidak bisa. Terus itu anak ojek, yang tidak bisa Tantap. Kok kenapa? Tantap hanya bayar 5 ribu sejujur. Eh memangnya kalau 5 ribu kenapa? Kalau 5 ribu tidak pakai rem Tantap. 10 ribu dulu baru pakai rem. Tapi poinnya dapat. Mulai rasa takut toh. Coba lebih jauh lagi. Naik bis. Pernah naik bis? Piatan buah pernah. Dengan bis malam pernah. Jodoh di samping sopir pernah. Lihat itu manusia dong, pun gak seoto itu. Itu sampai bok-bok di temef, di camplong itu hampir-hampir yang sopir itu. Belum injerem, kita mau angkat kaki, kok injera. Susah makin jauh berjalan, kita takut. Susah makin jauh berjalan, kita takut. Lebih jauh lagi. Naik veri. Bagaimana naik veri? Di mana? Rote. Kok kenapa tidak jalan kaki? Kalau saudara naik veri, saudara, di NTT ini paling enak, bukan paling enak, yang sedikit menantang kalau naik veri itu, pis sabu. Laut sabu itu mau angin, kalau tidak angin, tetap dia bergelora. Saudara sekalipun bisa berenang, kalau tenggelam di laut sabu, jago juga hilang. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di sabu kiri-kiri lima tahun. Yang menarik itu, kalau pas pulang itu, di ujung-ujung musim timur. Angin timur itu, kalau mulai datang, itu orang sabu suka sebut dengan nama angin tenggiri, karena dulu kapal tenggiri pernah tenggelam. Itu memang ngeri. Dia pun menarik itu, saudara, kalau kita di atas kapal veri, kalau orang tahu mulai malam, lihat kiri-kanan gelap semua. Itu yang tidak pernah ingat, istri pasti akan ingat. Kalau seandainya ada sinyal, saya di laut sabu, pasti dong akan SMS bilang, Mama, doa. Kalau ada baik-baik tidak di laut sabu, pasti dia tanya, Mama, yo, suceke. Tapi ketika ada susah itu, kita akan, aduh. Kalau orang tahu pendeta Yandi ada di atas kapal, orang datang, nanti begini, Mbak Pendeta, yo, kita ibadah. di darat tidak pernah ibadah, tapi di laut ibadah. Kalau kami ibadah di laut sabu itu menarik, kenapa? Kalau waktu persembahan, kami tidak pakai tangguk persembahan. Ini. Kami tidak pakai. Kenapa? Karena memang pertama tidak ada. Tapi yang kedua, karena kecil, kami pun persembahan itu harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena sekali isi begini, dapat berapa saja semua masuk. Tidak lewat sini. Beda toh kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Tidak percaya co, lihat sebentar. Kalau kita ibadah di darat, tangguk persembahan sampai, sekali isi begini, kayak agak lama. Terus kita pemata kayak begini. Ini mata kayak ada virasa. Terus dia ambil, dia isi, suisi habis, yang bawa persembahan, saya lihat pada dia. Iya. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Kek menyesal. Kek menyesal. Di ONI ada. Yang isi merah habis itu menyesal. Dia ada duduk di sini. Semakin jauh perjalanan, saudara gitu. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Banda naik pesawat. Di mana? Saudara ini ternyata tukang berjalan. Semua itu. Saudara kalau naik pesawat, jangan naik yang kici-kici dong, yang pirote, itu ATR dong. Naik yang ke Boeing dong, Airbus. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki, itu kira-kira 12 km di atas permukaan laut. 12.000. Berapa? 12 km. 12 km. Itu pesawat malam jatuh, kita semati. Itu pesawat malam jatuh, mati sebenarnya. Dia baru begini, mati. Saudara tahu kalau naik itu, di 36.000 meter itu, 12 km itu, itu sudah dianggap aman. Jadi orang sudah bisa lepas, dia punya, itu barang yang pengaman itu. Sudah bisa, sengaja jalan-jalan pergi di WC, supaya orang tanya, berangkat. terus pas kita bis itu, tiba-tiba lampu seatbeltnya itu menyala, dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang, segera kembali ke tempat duduk, dan seterusnya. saya mau tanya. Ketika ada pengumuman bilang, silahkan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes. Silahkan kembali ke tempat duduk. Mau kembali, kau buat apa? Berani. Berani. Jago hilang, Bapak. Itu kita balik dengan teratur, kita pergi duduk diam. Itu mau kencinju tunda. Kita pergi duduk, kalau ada anak kecil satu di sebelah, kalau dia beribut-beribut, kita akan korek dia. Ah di. Doa. Sese makin jauh berjalan itu, saudara, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Yang bagaya-bagaya dong, ini jalan balon jauh. Jalan balon jauh. Saudara, di ketinggian kira-kira 12 km, itu kecepatan pesawat, kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu berarti, Rosiju kalah. Kalau Rosiju kalah, apalagi anak ojek dong di bawah situ. Lebih kalah. Makanya di kecepatan yang 900 km per jam itu, dia tabrak awan, pasti pesawat guncang. Waktu tabrak, pesawat guncang, orang Kristen di atas pesawat tahun 9. Yesus. Kaget bilang, Yesus. Padahal di darat, kaget, langsung Mbak Maki. Saya belum pernah dengar orang Mbak Maki di atas pesawat. Saya belum pernah dengar. Di sini ada yang tukang Mbak Maki. Ada. Yang mana? Tunggu. Mam Tuhan. Kalau di sini ada yang tukang Mbak Maki, kumpul uang beli khas, dia tiket suruh berangkat. Pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Saya yakin, pulang dia satu persekutuan doa di rumah. Semakin jauh perjalanan saudara, saudara tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka suka cita terbesar itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin kok. Amin. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mau di sini atau di rumah Tuhan Yesus? Oke, itu pertama. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita suka cita. Amin kok. Kedua. Waktu Sekios berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan saja dia bersuka cita. Tapi yang kedua. Dia mulai tahu kesalahan-kesalahannya. Eh Tuhan, sekiranya kalau itu hari saya pernah merampas, saya akan kembalikan berapa kali? Dulu kalau dia rampas, dia rasa biasa. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, waktu ketemu dia tahu, saya salah. Dia bisa hitung, dia pun kesalahan. Ini, ini. Jadi kalau saudara mengaku berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara sudah bisa tahu, saudara pun salah-salah itu ada di mana. Bukan hanya pikir dia pun benar, tapi dia tahu bahwa dia salah. Saya mau tanya saudara di sini, suka teman-teman Tuhan Yesus kok? Sudah? Omong! Sudah? Belum! Mau tunggu kapan? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus buat kita tahu kesalahan. Saya suka pakai contoh ini di mana-mana. Kadang-kadang kita tahu bahwa barang itu tidak benar, tapi kita lakukan terus. Saya mau tanya dulu, contoh. Kalau orang tolong kita kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Kalau saudara yakin bahwa orang tolong kok minta terima kasih itu baik, saya mau tanya dulu. Sapa pun suami yang dia pu-istri bikin habis makan, terus dia pu-suami bilang, Mama, terima kasih. Ada? Ada? Di WNN ada? Coba angkatan. Kita pu-suami dong ini, ibu bikin makan minum dong, tidak tahu terima kasih. Tapi kalau mpikupang, kau makan di warung satu, subayar, terima kasih. Kadang-kadang janji itu, Mbak, Mbak, yo, besok saya datang. Di sini ada. Tahu terima kasih baik, tapi tidak pernah bikin. Hey, Bapak-bapak, 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 coba sebentar malam, Mama siap makan minum, coba Bapak langsung bilang, Mama, terima kasih. Itu Mbak Tua pikiran. Itu Mbak Tua pasti pikiran, pasti Mbak Tua bilang, tahu roh apa sunai ini waktu. Karena kita tahu barang baik, tapi kita tidak pernah melakukan itu. Amin kok? Saya pu-istri ada. Saya, saya pu-istri bikin teh, habis saya bilang terima kasih. Boleh tanya? Heh. Jadi tolong kau tahu terima kasih. Saya mau tanya saudara, mengalah itu baik kau tidak? Yakin? Benar-benar yakin? Oke, kalau saudara tahu bahwa mengalah itu baik, setiap kali suami-istri bertengkar, suami-istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kau Bapak? Mama kau Bapak? Bapak kau Mama? Mama kau Bapak? Bapak kau Mama? Dari pada kita bertengkar, Bapak kau Mama, Mama kau Bapak, kenyataan membuktikan, bahwa kita sama-sama tahu, bahwa mengalah itu baik. Tapi setiap kali suami-istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam Bapak tidur di kibun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, Mama hadap kiri, Bapak hadap, Bapak omong kau tidak. Kamu juga tahu. Bangun tidur, Mama tetap bikin kopi. Bangun pagi, Mama tetap bikin kopi, tapi tidak biar antar. Mama, Bapak di ruang tamu, Mama di dapur, Mama suruh anak kecil satu, panggil begini, Lo biar antar ke sepapai? Bapak terima kopi di ruang tamu, Bapak bilang, Mama yang suruh kok. Ini anak dari ruang tamu datang, dia pun Mama panggil kotanya, Eh Bapak bilang apa? Betul. Di ONAJU ada, pernah, Eh, kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, Yesus, tahu salah apa, dia kau perbaiki to. Bisa kau, bisa, bisa, bisa kau mama baju merah, mentua senang, senang kau suka cita. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat, kita tahu kita pun salah di apa. Saudara, saya bercerita dengan satu orang tua, kami omong Alkitab, saya suka korek orang tua, dan kau omong. Lama-lama dia marah saya, dia bilang, Eh, anak, engkau baru belajar Alkitab, saya subaca Alkitab, lima kali dipulang, lima kali dipulang. Saya senyum, dia bilang, lu senyum, senyum apa? Saya bilang, saya heran dan baik, saya heran dan baik. Subaca Alkitab, lima kali dipulang, tapi masih sombong begini. Saudara belum berjumpa, dan Tuhan. Kalau subaca lima kali itu, sudah. Aduh. Iya toh mama. Mama suba rapa kali. Kalau berjumpa dengan Tuhan itu, kita tahu kita pun salah-salah di mana. Amin kok. Saya semua bilang amin kok. Perjumpaan dengan Tuhan, buat kita tahu kita pun kesalahan-kesalahan di mana. Kita datang sampai di hadapan Tuhan ini, hey, manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Mau tipu bab tua. Di sini ada yang biasa tipu. Ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna apa? Merah. Sudah-sudah itu serius itu. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita itu, tahu kita pun kesalahan-kesalahan di mana. Supaya jangan tipu. Lebih baik tidak kasih tahu daripada tipu. Tahu. Eh, kita ini suka tipu-tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Diam-diam. Kita menyadari kesalahan, kita makin tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kita. Buat kita jadi ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali. Amin kok. Saya langsung ke yang ketiga dulu, eh. Saudara tahu, setelah perjumpaan dengan Yesus, Satu, Sakyos apa? Satu apa? Satu apa? Oh, suka cita. Dua? Menyadari kesalahan. Yang ketiga, waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakyos menjadi ingat orang lain. Jadi apa? Sakyos jadi ingat orang lain. Dia bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku, akan kuberikan kepada orang lain. Setengah. Saudara bisa bayangkan, wih, luar biasa sekali. Dulu, orang datang minta di dia, dia bilang, kamu pemalas ini. Makanya model begini. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia berubah. Dia jadi ingat orang lain. Dia bilang bahkan Tuhan, setengah dari hartaku, akan kuberikan kepada orang lain. Dalam dompung tradisi, saudara, kalau ada orang berani kasih orang sampai 20% saja dari hartanya, itu orang suhu sangat-sangat baik. Ini dia kasih 50%. Ini orang suhu sangat luar biasa. Apa artinya, saudara? Memang ingat orang lain itu penting. Amin kok? Amin! Kadang-kadang kita ini hidup tidak mau ingat orang lain. Saya kasih contohnya. Contoh kecil-kecil saja. Kadang-kadang kita ini berdoa, Tuhan berkatilah orang yang susah makan. Ini di satu acara. Terus kasih kesempatan, kita pibagi duluan. Kan pendeta ini yang biasa bagi duluan. Contoh. Kami pibagi ini, kami lupa bahwa ada masyarakat setumpuk besar dari belakang. Yang dari belakang datang ya kuah kosong. Karena hidup tidak pernah ingat orang lain. Semua keluarga itu pernah bertengkar. Pernah kok tidak mama? Dan bapak pernah. Tiap hari. Tetapi kalau kita bakal itu, Tolong ingat, ada orang lain di luar. Biasanya paling suka kalau orang bakal lagi kau bangun kau maki baterai di pinggir jalan. Maki ancor. Malam kita lewat, ada orang lain. Nah yang tadi bakal lagi di pinggir jalan. Sudah enggak? Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Anak muda dong justru satu. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini tanta-tanta semua. Hei anak muda dong. Bikin apa-apa tolong ingat orang lain. Bisa kok? Saya suka omong di mana-mana. Saya kira saya pernah omong di sini. Ini anak muda dong ini. Orang tua pikir dong pembayai makanya kredit cash dong motor. Betul eh? Itu motor itu tidak mungkin cash. Kredit. Ini motor ini hasil dari pabrik. Pabrik itu yang kerja pakai sistem komputer. Lab manusia yang kerja di situ otak mantap. Makanya orang tahu memang gas di mana. Dia purem kar mana. Ban kar mana. Speedometer kar mana. Dong suator memang. Tapi kita puan anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya itu motor bunyi ke orang gila. Wah, wah, wah. Di ONI ada. Abis ini kita periksa motor di luar di luar di luar itu. Hey. Motor begitu itu dia tidak ingat orang lain. Makanya setiap kali lewat ikut satu kampung. Wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Itu doa bilang apa? Bilang apa? Tomatibai. Karena bikin apa-apa tidak ingat orang lain. Tadi datang pakai motor? Oh, jalan. Oh, jalan. Hey, bikin apa-apa itu ingat orang lain. Tuh. Bisa kok? Bisa. Bisa. Saya senang sekali. Lihat ini ibu-ibu nona-nona. Don datang gereja pakai sopan-sopan. Begini saya senang. Saya senang. Dulu dom bertengkar bilang. Boleh pakai pakaian mini datang gereja. Kok tidak? Boleh, kok tidak. Saya baru bilang. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Bukan lihat pakaian. Waktu saya berhutpa saya bilang. Hey. Jangan pakai pakaian mini-mini datang gereja. Tuhan memang lihat hati. Tapi kami pendeta ini bukan lihat hati. Kami lihat pakaian. Bikin apa-apa tolong ingat kami yang di muka. Ini kami mau lihat juga pikiran. Tidak lihat juga pikiran. Jadi tolong bikin apa-apa. Itu ingat orang lain. Jadi kasih tahu kita buat anak-anak dong. Sudengar. Kita ini rasa. Bekar mana kok. Hidup saya tambah egois ini. Apa yang anak muda sekarang. Ada HP kok tidak? Kalau pakai amat itu headset itu. Duduk setidak sopan lagi. Di muka orang tua. Pangku kaki. Pakai headset sama kita. Baru lari dari rumah sakit. Ada selang infus dong. Melengkap di sini ini. Di ONI ada. Itu yang fama apa dong? Itu anak dong ada duduk di sini. Coba tunjuk dong. Coba tunjuk. Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Sudengar. Kamu sudah dengar. Kamu sudah dengar. Ini Bapak-Bapak donju satu. Kadang-kadang kita tidak ingat orang lain. Bapak-Bapak dong ini. Bapak-Bapak. Bapak-Bapak. Kalau pikupang ko Mama bilang begini. Bapak. Datang na-bili amin lipstick. Bapak must beli. Sebabagi tanda ingat Mama. Dan sampai Mama bilang Bapak. Tolong beli lipstick. Bapak. Sudah, sudah, sudah. Lumakan siri Pinang. Saya lumakan siri. Tidak, why? Mama donju satu. Mama, Mama. Di sini nene-nene semua. Mama, Mama. Kalau suami pulang kotanya bilang begini. Mama. Makanan di mana? Mama kalau Bapak sampai tanya begitu. Itu bukan karena Bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok dia juga yang beli. Tapi kalau sampai Bapak tanya Mama. Meja. Eh, meja. Kalau sampai Bapak tanya bilang Mama. Makanan di mana? Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini Bapak boleh tanya Bapak. Mama, makanan di mana? Kok ada di situ? Makan steak ya. Di sini juga ada. Itu Ibu ada di sini. Itu Ibu ada di sini. Hati-hati. Tidak boleh. Perjumpaan kita dan Tuhan itu bikin kita jadi ingat orang. Amin. Saudara bayangkan kalau satu jaga satu pun perasaan. Satu rumah tangga jadi satu rumah tangga pun perasaan. Ipar-ipar jaga perasaan. Mama mantu. Bapak mantu. Dari. Dari mana? Di sini saya mau Bapak mantu dari UIN LAS. Saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu harus mengubahkan kita. Saudara berhenti berteori tentang perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hidup tidak berubah. Di pun perubahan tiga tadi. Suka cita karena kita mati masuk sorga. Kedua. Apa? Tahu kita pun kesalahan. Yang ketiga apa? Menjadinya itu orang lain. Kalau saudara tahu semua teori tentang perjumpaan dengan Tuhan. Tapi tidak melakukan. Lalu apa artinya? Amin kok. Kuatkan hati kita ya. Kan kita percaya Tuhan itu luar biasa. Dia kalau sampai tahu bahwa ada sesuatu terjadi di sini di masa muka setinggi kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tidak pernah. Bahkan sedetik pun. Mari kita tunduk kepala di hadap. Tuhan tidak pernah mencoba kita tahu. Terima kasih. Tuhan tidak pernah mencoba kita tahu bahwa. Terima kasih. Tuhan tidak pernah mencoba kita tahu.